Syakir Daulai singgung Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji dan Vanessa Angel yang lagi heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, Jangan Yadek Ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini, selain itu seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak, tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah NG repost ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbu warganet yang lainnya, selain itu warganet tak henti-henti menyoroti kisah cinta selebgram Fujianti Utami Putri. Tak heran jika sosok Eldin Yusuf yang digadang-gadang tengah dekat dengan Fuji ikut menuai atensi. Karena itulah, foto-foto kelulusan Eldin di salah satu kampus top Australia yang diunggah oleh akun TikTok, pintu Doraemon 75 juga tidak lepas dari perhatian publik. Congratulations Eldin, tulis pemilik akun di kolom caption, dikutip pada Kamis, 15 Agustus 2024. Selamat Ayel atas wisudanya, semoga makin sukses karirnya ya, amin. Dalam postingan yang beredar.